Hai, ketemu lagi dengan Saya Yesy bersama Sandy, lihat Nih, ini tadi pangku dia Dia ada di sini, sana begini Nah, ketemu lagi Di konten papan putar Yaitu Papan yang isinya adalah Pertanyaan-pertanyaan Anda Yang sudah aku taruh di situ Dan akan aku Usahakan untuk jawab sejelas-jelasnya So Kita akan mulai putar ya Tunggu, aku pasin dulu Di angka 1 Kemudian kita akan putar Lalu pas jarum ini menunjukkan Angka berapa Kita baca dan aku akan berusaha Untuk menjawabnya Oke, ready ya Satu, dua, tiga Di sini Di angka enam Judulnya adalah Dansa saat lahiran Wow Memang bisa Dan saat lahiran Aku tandain dulu ya Bisa kali Gitu kan Jadi pada saat Anda dalam proses persalinan Jangan Anda berpikir bahwa Anda nggak bisa ngapa-ngapain Apalagi pada saat proses kontraksi dan pembukaan Nah Dansa adalah salah satu cara untuk Anda mengurangi rasa nyeri Ingat pada saat Anda dalam proses kontraksi Anda butuh distraksi atau butuh pengalihan perhatian Supaya pikiran Anda dan mindset Anda tidak tertuju pada rasa nyerinya Tidak tertuju pada rasa Seberapa rasa sakitnya No Tetapi Anda harus mampu untuk menikmati rasanya Atau menikmati sensasi yang ada Dan Anda pun harus bisa membuat tubuhmu menjadi relax Nah Beberapa klienku Dia melakukan dansa pada saat proses kontraksi Jadi biasanya ini dilakukan di fase transisi Atau fase aktif Seperti apa fase aktif atau fase transisi Anda bisa lihat di video sebelumnya Jadi daripada Anda tidur Kemudian habis itu mati gaya Mending Anda dansa pelukan sama suami gitu kan ya Pelukan sama suami Anda bersandar di dadanya Kemudian suamimu sambil memeluk Anda juga Memegang pinggang Anda Dan membuat Anda merasa lebih nyaman Ketika Anda dipeluk sama suami Anda akan merasa didukung Anda bernafas dengan dia Sambil dia membisikkan kata-kata cinta mungkin Atau kata-kata yang empowered mungkin Yang membuat Anda merasa tidak sendiri Nah dansa biasanya bisa dilakukan dengan lembut Itu sangat saya anjurkan Tetapi ada juga yang orang suka dengan dansa yang Berasa kayak dansa Zumba Hip Hop gitu kan ya Apalagi sekarang jamannya TikTok Jadi sambil dansa Sambil berjoget Sambil mungkin TikTokan boleh juga Atau mungkin berdansa bersama pasangannya Atau nggak cuma pasangannya Tapi bersama dengan bidan atau dokter yang jaga Sambil bring happiness Atau bring apa ya Dance vibe Di ruang persalinan Bahkan di sela-sela kontraksi pada saat Apa namanya Anda mengejan pun Anda bisa juga-juga loh gitu kan Itu kalau seandainya Provider-mu mengizinkan Tapi paling tidak pada saat Ada fase aktif Dan pada saat Anda fase tradisi Dan saat ini penting banget So Berdansalah Dan izinkan bayimu Lahir dengan penuh sukacita Oke Selamat mencoba ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax